Mas Kulin Mas Kulin bawa apa? Ini cat dinding pesanan kamu Yang warna hijau ketupat Neng kan maunya hijau color asin Kalo gitu Mas Kulin balik ke kota lagi deh Ngapain Disini juga ada Nipo Assalamualaikum teman-teman Salam sehat Dan saya doakan semuanya Selalu tetap sehat ya Amin Saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Ahmad Gaddafi Saya atlet Nasional ya Mantan atlet nasional Jadi atlet dari tahun 2006 Sampai 2019 Terakhir kemarin Ikut perapon yang di Bandung Nah sedikit saya mau cerita Tentang kehidupan saya sebelumnya Hingga saat ini Saat ini saya sedang Menderita sakit Kanker tiroid Ganas Yang sudah menyebar ke paru-paru Dan ini udah berlangsung Satu setengah tahun Diobatin sama dokter PPJS Tapi lama pengobatannya Dan kayaknya pengobatannya kurang berhasil Kurang efektif Saya semakin parah Makanya saya pakai oksigen Nah Dari awal bertanding Saya sudah menggunakan steroid Saya menang Menang terus Makin menang saya makin menggunakannya Lalu setelah itu Setelah 2019 Saya stop Karena pandemi Tapi steroid saya tetap menggunakannya Seminggu sekali Namanya itu Testosteron Karena performa saya lebih bagus Ketika saya pakai itu Dan tiba-tiba Sesudah pandemi ya Kurang lebih Satu setengah Ape dua tahun lalulah Saya kurang enak padanya Saya akhirnya Ronsen CT scan dan PET scan Dari hasil PET scan itulah Yang mengetahui bahwa saya kanker tiroid sudah menyebar ke paru Sudah stadium lanjut Tapi kondisi saya masih fit Sorry ya Kondisi fit Dan masih bisa bergerak kesana kesini Akhirnya BPJS rumah sakit Dioperasi Gak bisa diambil tiroidnya Lalu Pindah lagi Dikasih obat ya Obatnya saya juga udah minum Udah sekitar 8 bulanan ya 8 bulan minum Tadinya bagus Akhirnya sudah gak mampan lagi Nah kemarin terakhir dirawat Sampai ada yang tiga minggu Ada yang dua minggu Pokoknya selama tiga bulan saya dirawat Saya malah drop Akhirnya saturasi oksigen saya rendah Sampai 70 ya Dan sekarang saya memakai oksigen yang sebesar ini Sehari dua Jadi kesimpulannya saya himbau Kepada teman-teman Jangan nyoba-nyoba pakai steroid Ya kan Walaupun nyoba Karena kita gak tahu efek di depannya nanti Nah terus Memang steroid membuat kita performanya lebih bagus Akan tetapi membahayakan Sekali lagi saya sarankan Jangan coba-coba Oksigen steroid yang belum Tapi yang sudah Ya mungkin bisa di stop ya Karena saya merasakan efeknya seperti ini Menyesal tidak ada gunanya Tapi apa sih saya akan mengobati Saya semangat untuk mengobati ini Walaupun keadaannya memburuk Sekali lagi teman-teman Saya berterima kasih Kepada teman-teman yang mendengarkan Video saya ini Saya pun Berdoa untuk teman-teman selalu tetap sehat Dan saya minta tolong teman-teman Untuk doa dan dukungannya ya Terima kasih ya teman-teman ya Salam sehat Salam kebajikan Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati jadi saya pesan buat teman-teman teman-teman jaga kesehatannya jangan disiasiakan belajarlah dari pengalaman saya ini suara-suara saya aja ambil hilang tekan kankernya mumpung masih sehat jagalah sebelum hilang seperti yang saya alami susah dan mahal pengobatannya terus susah sembuh dan biayanya pun besar makanya saya perlu luran tangan teman-teman yang berkenan terima kasih sebelumnya yang didengarkan besar saya karena kesehatan itu sangat mahal terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman